Awigena mastu namasidem Om sidirastu tatastu suahu Jerepomanku yang telah disucikan Yang saya hormati Bapak PHDI Kecamatan beserta jajarannya Yang saya hormati Ibu PHDI beserta jajarannya Yang saya hormati Peradah dan Seketrunatundi Desa Toynasa Beserta umat sudarma yang berbahagia Sebagai umat beragama Hindu sudah sepatutnya Kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan ide sang yang didiwasa Karena atas asum kerta waran berhanyalah Kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat dan selamat Umat sudarma yang berbahagia Bangsa Indonesia adalah masyarakat beragama budaya Dengan simpat kemajumukannya Keberagaman mencakup perbedaan suku, budaya, ras, agama, bahasa, tradisi, dan lain sebagainya Meskipun bukan negara agama Tetapi masyarakat lekat dengan kehidupan beragama dan kemerdekaan beragama Yang dijamin oleh konstitusi Seperti pada sila pertama Pancasila Yaitu ketuhanan yang maha esat Yang menunjukkan bahwa sistem negara ini berjalan sesuai dengan prinsip Serta tata nilai agama-agama yang ada di Indonesia Menjaga keseimbangan antara hak beragama dan komitmen berbangsa Tentu menjadi tantangan bagi setiap warga negara Maka dari itu pada kesempatan ini Saya akan membawakan sebuah dharma wacana Dengan tema moderasi beragama Dengan judul Trikaya Parisuda sebagai penguatan moderasi beragama Umat sudarma yang berbahagia Moderasi beragama merupakan prinsip Untuk mewujudkan keselamatan hidup beragama Dan berbangsa yang harmonis Damai dan toleran Bagi Indonesia yang maju Penguatan moderasi beragama Merupakan salah satu indikator utama Sebagai upaya membangun kebudayaan dan karakterbangsa Moderasi dapat dijadikan strategi Untuk merawat kebudayaan Agar damai, tentram, dan toleran Moderasi beragama adalah cara hidup untuk berukur Saling menghormati satu sama lainnya Saling menjaga satu sama lainnya Dan bertoleran Tanpa menimbulkan konflik Karena perbedaan yang ada Umat sudarma yang berbahagia Jika dikaitkan agama Hindu dengan moderasi Tentu mempunyai keterkaitan yang begitu berat Seperti pada kutipan seloka Yang tertuang dalam kitab suci bagaun kita Arti Yaya 4, seloka 11 Yang berbunyi Yang artinya Jalan manapun yang ditempuh manusia ke arahku Semuanya ku terima Dari mana-mana mereka menuju jalanku Oh parta Berdasarkan kutipan seloka tadi Dapat kita tarik penamil Bahwa agama apapun yang dianut oleh seseorang Dan jalan manapun yang ditempuh oleh seseorang Dengan tujuan Mendekatkan diri kepada Tuhan Semuanya akan diterima olehnya Umat sudarma yang berbahagia Selain kutipan seloka tadi Agama Hindu juga telah mengajarkan ajaran atau konsep Untuk menjalani kehidupan di tengah keberagama Konsep tersebut ialah Trikaya Parisuda Trikaya Parisuda memiliki arti Tri yang artinya tiga Kaya yang artinya perbuatan Dan Parisuda yang artinya baik atau suci Jadi Trikaya Parisuda memiliki arti Tiga perbuatan yang harus disucikan Ajaran ini sudah tentu sering kita dengar Baik yang diajarkan oleh guru kita di sekolah Maupun orang tua kita di rumah Dalam hal ini Kita hanya memerlukan tiga hal dasar yang harus kita dengar Sebagai penguatan dalam kita bermoderasi Umat sudarma yang berbahagia Trikaya Parisuda memiliki tiga bagian Yang pertama yaitu manajika Yang kedua yaitu wajika Dan yang ketiga yaitu kaika Bagian yang pertama yaitu manajika Manajika memiliki arti manah Manah memiliki arti pikiran Jadi manajika memiliki arti pikiran yang harus disucikan Manajika dalam ajaran Trikaya Parisuda Selalu mengajarkan kita Untuk selalu berpikir positif Karena apabila kita berpikir positif Maka kita akan menjadikan diri kita positif Begitu juga sebaliknya Ketika kita berpikir negatif Maka kita akan menjadikan diri kita negatif Jadi berusahalah untuk selalu berpikir positif Karena berpikir positif Merupakan jalan terbaik Untuk menyelesaikan suatu kondisi-kondisi permasalahan Yang hadir dalam kehidupan kita ini Sekali lagi Berusahalah untuk selalu berpikir positif Dalam menikapi perbedaan yang kita alami Dalam kehidupan kita ini Sehingga kehidupan bermoderasi dapat kita wujudkan Umat sudarma yang berbahagia Bagian kedua dari Trikaya Parisuda yaitu wacana Wacika memiliki arti wacana Wacana itu sendiri memiliki arti perkataan Jadi wacika memiliki arti perkataan yang harus disucikan Sudah tentu dalam kehidupan kita sehari-hari Kita tidak bisa selalu mengontrol ucapan kita Menjaga mulut kita Agar terhindar dari perusuhan antarumat beragam Tetapi sering terjadi kulian, hinaan Bahkan sering terjadi cacikmaki antarumat beragam Namun apa yang kita dapatkan Hanyalah perusuhan, perselisihan, perdebatan Bahkan berujung pembunuhan Maka dari itu Hindarilah perkataan yang dapat menicu perpecebalahan Antara umat beragam Sebab luka goresan yang disebabkan oleh pisau Lambat laun akan menghilang bekas Tetapi luka yang disebabkan oleh perkataan Akan membekas sampai kapanpun Maka dari itu kita harus memiliki kesadaran diri Untuk melakukan ulter dalam perkataan Karena perkataan merupakan suatu aspek berdasar Yang perlu diupayakan Umat sudarma yang berbahagia Bagian ketiga dari perikaya parisuda yaitu kaya Kaya memiliki arti perbuatan yang harus disucikan Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah Perbuatan apa yang harus kita sucikan Dalam arti kaika Dalam ajaran perikaya parisuda Tentu banyak contohnya Seperti membantu orang yang sedang kesusahan Tidak mengganggu orang lain pada saat melakukan ibadah Berdana punya Dan masih banyak lagi contohnya Umat sudarma yang berbahagia Ketahuilah perbuatan yang baik akan mendapatkan buah atau hasil yang baik pula Begitu juga sebaliknya Perbuatan yang buruk akan mendapatkan buah atau hasil yang buruk pula Hakikatnya Perbuatan akan selalu kembali kepada orang yang berbuat itu Hal ini termasuk dalam ajaran karma malah Yang merupakan hukum mutlah Yang tiada satu bud manusia yang dapat menghindari hukum tersebut Maka dari itu Marilah kita berperilaku yang baik dalam kehidupan beragam Saling menghormati satu sama lainnya Saling menjaga satu sama lainnya Saling menghargai satu sama lainnya Karena perbuatan kita hari ini Menentukan bagaimana kita nantinya Umat sudarma yang berbahagia Marilah kita mengamalkan ajaran terikaya parisuda Sebagai landasan dalam kita menjalani kehidupan Di tengah perbedaan agama Bukankah pelangi terlihat indah Karena terdiri dari berbagai macam warna yang berbeda Ingatlah juga para kejuang bangsa Yang bersatu untuk melawan penjajahan Sehingga kita bisa hidup dalam satu negara Mari kita sama-sama reduhkan Berapa banyak pahlawan yang telah gugur di bedan orang Untuk menjaga persatuan negara tercinta ini Kita tidak lagi berjuang bertarung nyawa Kita hanya perlu menjaga Apa yang telah diwariskan oleh para kejuang bangsa Oleh karena itu Jangan hanya karena sebuah perbedaan Kita bisa terkecaplah Umat sudarma yang berbahagia Sekali lagi Marilah kita mengamalkan ajaran terikaya parisuda Marilah kita berpikir yang baik Berbicara yang baik Dan berperilaku yang baik Dan janganlah pernah kita memperdebatkan perbedaan yang ada di lingkungan kita Karena Tuhan sendirilah yang menghidupi perbedaan di antara umatnya Dan agama Hindu juga telah menegaskan Bineka Tunggalika Tanhana Dharma Mangra Yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu Dalam kesatuan negara Republik Indonesia Umat sudarma yang berbahagia Demikianlah dari mewacana yang dapat saya bawa Semoga dapat bermanfaat Dan menjadi pedoman untuk kita semua Bila ada tutur kata saya yang salah Mohon dimaafkan Akhir kata saya akhiri dengan para pesanti Om Santi 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 Om Mari kita aplos Para anak kita yang paling saja Menghidupkan dan menghidupkan Kebunangan semua Terima kasih